Halo para pecinta Battletrove Devons dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oiyan? Kewilah tanpa banyak basa-basi lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk menghancurkan kantung darah. Meskipun keterampilan bertarung Xiaoyan pada saat ini sudah tidak bisa menopang kekuatannya, tetapi Xiaoyan tidak berhenti dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menghantamkan pedang berat miliknya. Setelah melesatkan banyak benturan, pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan seolah-olah mendapatkan sebuah ide. Xiaoyan berpikir bagaimana jika pada saat ini Xiaoyan melakukan teknik merebut tubuh. Xiaoyan menyadari bahwa bayangan hitam benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sosoknya juga bisa menyerang dunia sensi dan mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyerbu balik. Dengan Xiaoyan yang berhasil merebut tubuhnya, maka Xiaoyan akan bisa menyusup ke dunia tempat bayangan hitam berasal. Begitu pikiran ini muncul di benak Xiaoyan, Xiaoyan pun seketika menjadi sangat bersemangat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan masih tidak tahu apakah teknik ini akan berhasil atau tidak. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini, tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat dan tak terlihat menyapu ke arah Xiaoyan. Begitu Xiaoyan merasakan kekuatan ini, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan pun bergumam. Sepertinya sosok di dalam kantung darah pada saat ini memiliki pemikiran yang sama dengan Xiaoyan. Kekuatan yang baru saja Xiaoyan rasakan ini adalah kekuatan untuk merebut tubuh. Kekuatan ini jelas berasal dari sosok yang berada di dalam kantung darah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa sosok tersebut benar-benar bisa melakukan teknik untuk merebut tubuh. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini tampaknya mereka harus kembali bersaing. Jika Xiaoyan berhasil merebut tubuh, maka Xiaoyan mungkin akan dapat memperoleh sejumlah besar informasi berguna. Namun jika gagal, dunia sensi benar-benar akan berada dalam bahaya yang nyata. Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini mau tidak mau harus mengambil resiko tersebut. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki keyakinan, tetapi Xiaoyan harus segera mengambil tindakan. Xiaoyan juga tidak memiliki waktu untuk ragu-ragu dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai melakukan serangan. Xiaoyan juga pada akhirnya segera melonjakan kekuatan tak terlihat untuk menyerang ke arah kantung darah. Teknik perebutan tubuh ini adalah sebuah teknik dengan kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama berdiam diri dan saling menyerang dengan kekuatan dasyat yang tak terlihat. Bayangan hitam juga tidak mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan dewa jahat untuk merebut tubuh. Dikatakan bahwa di dunia sensi hanya sosok dewa jahat yang memiliki kekuatan seperti ini. Terlebih lagi kemampuan yang diwarisi kepada Xiaoyan ini juga merupakan kemampuan yang cukup kuat. Pada saat ini kekuatan perebutan tubuh diantara keduanya saling bertabrakan. Setelah beberapa tarikan nafas pada saat ini situasi yang diluar dugaan Xiaoyan segera terjadi. Keduanya pada saat ini tiba-tiba terjatuh ke dunia yang familiar bagi mereka. Ini adalah sebuah ilusi yang dibangun oleh ingatan dari masing-masing. Terlebih lagi pada saat ini dunia yang mereka alami merupakan campuran dunia diantara keduanya. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sosoknya telah datang ke benua doki. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini telah berada di sebuah istana. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah ingatan yang bukan milik Xiaoyan juga pada saat ini segera muncul di dalam benaknya. Xiaoyan melihat sebuah kotak kristal hitam besar. Ada banyak sosok yang pada saat ini berbaris dan tampaknya mereka adalah orang-orang yang lemah. Sepertinya orang-orang ini adalah sekelompok orang dengan status terendah dan mereka benar-benar sangat beruntung karena masih bisa hidup. Xiaoyan juga pada saat ini tanpa sadar tiba-tiba menempati salah satu tubuh yang berada di kerumunan. Xiaoyan seketika juga menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah tidak memiliki orijin ki. Tampaknya mereka semua disini benar-benar telah kehilangan semua kekuatannya dan menjadi manusia biasa. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir tiba-tiba beberapa kilatan pelangi muncul di langit. Fluktuasi yang dipancarkan oleh mereka juga pada saat ini benar-benar membuat jantung Xiaoyan berdebar-debar. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa penguasa kegelapan telah memberi mereka kesempatan untuk terlahir kembali. Oleh karena itu jika ada di antara mereka yang bersedia maka mereka bisa maju. Setelah suara tersebut terdengar sesosok tubuh pada saat ini tanpa sadar melangkah maju. Sosok tubuh ini adalah sosok tubuh di mana jiwa Xiaoyan pada saat ini berada. Xiaoyan yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini segera menatap ke arah sosok-sosok yang melayang di langit. Sosok-sosok ini seketika melambaikan tangannya dan mereka pada akhirnya segera menghilang. Xiaoyan pada saat ini merasakan rasa pusing dan Xiaoyan pada akhirnya kehilangan kesadarannya. Begitu Xiaoyan terbangun pada akhirnya Xiaoyan berada di dalam sebuah kristal transparan dengan kondisi telanjang. Xiaoyan seketika terkejut karena adegan ini adalah adegan yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya saat Xiaoyan pergi ke nirwana. Di tengah-tengah kebingungannya pada saat ini sesosok segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosok tersebut berkata bahwa ini adalah kerinduan akan kehidupan. Dunia Taiksu telah habis dan hanya dengan mencari dunia baru mereka akan dapat menemukan kelahiran kembali. Sosok yang berbicara kepada Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan serius bahwa Xiaoyan adalah harapan dari dunia Taiksu. Ia berharap Xiaoyan akan bisa menemukan dunia baru dan ketika saatnya tiba ia harus mengingat bahwa ia jangan mengkhianati Taiksu. Begitu perkataan ini selesai terdengar sosok Xiaoyan pada saat ini kembali terjatuh ke dalam kegelapan. Waktu terus berlalu dan tidak diketahui berapa lama Xiaoyan tertidur sebelum akhirnya Xiaoyan segera tersadar. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sosoknya telah berada di dalam kantung darah. Tubuh Xiaoyan pada saat ini hanyalah tubuh bocah laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun. Xiaoyan bisa merasakan bahwa pada saat ini tubuhnya sedang menyerap energi dengan gila-gilaan. Perlahan-lahan sosok Xiaoyan pun tumbuh selama waktu yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya sesosok musuh muncul. Musuh yang baru saja datang memegang pedang berat misterius dan menyerangnya dengan gelombang api dan guntur yang sangat menakutkan. Xiaoyan di dalam kantung darah juga pada saat ini mulai merontak-rontak. Xiaoyan pada saat ini juga menatap ke arah sosok yang masih menghantamkan pedang berat misterius ke arah kantung darah. Melihat sosok ini Xiaoyan seketika menjadi penuh dengan kebingungan. Xiaoyan samar-samar ingat bahwa seharusnya Xiaoyan lah yang memegang pedang berat misterius tersebut. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya memiliki sebuah spekulasi di dalam benaknya. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya kekuatan untuk merebut tubuh di antara Xiaoyan dan bayangan hitam saling tertukar. Jiwa mereka pada saat ini benar-benar tertukar akibat dari teknik tersebut. Hati Xiaoyan pun seketika tiba-tiba terguncang karena pada saat ini jika perlindungan ini rusak. Hal itu mungkin berarti teknik perampasan tubuh Xiaoyan akan gagal. Dengan begitu maka Xiaoyan akan dikalahkan oleh bayangan hitam dan dunia sensi benar-benar akan segera terjatuh dalam bahaya yang sangat besar. Xiaoyan pun memikirkan hal ini dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak boleh panik dan Xiaoyan sedikit merenung. Xiaoyan pada saat ini merasakan tubuhnya dan mengingat dengan hati-hati dan Xiaoyan perlahan-lahan mulai menyadari sesuatu. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan bukanlah bayangan sebenarnya di dalam kantong darah. Sebaliknya Xiaoyan adalah sosok yang berada di dalam kristal transparan sebelumnya. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun menyadari mungkin sosok yang berada di dalam kristal itu merupakan identitas sebenarnya dari bayangan hitam. Jika begitu permasalahannya maka yang perlu direbut oleh Xiaoyan bukanlah tubuh fisik bayangan hitam melainkan jiwanya. Pada akhirnya dengan mata tertutup Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan harus mengikuti kemauan dan kembali ke tubuh dari bayangan hitam. Xiaoyan pada akhirnya kembali menggunakan teknik untuk merubut tubuh dan kekuatan dahsyat pada saat ini seketika melonjak. Pada akhirnya setelah beberapa tarikan nafas Xiaoyan pada saat ini kembali membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Xiaoyan telah kembali ke tempat dimana Xiaoyan sebelumnya berada dan Xiaoyan masih berada di dalam sebuah kristal. Xiaoyan menyadari bahwa semua sosok yang pada saat ini berada di dalam kristal menutup matanya tanpa terkecuali. Hanya Xiaoyanlah satu-satunya sosok yang pada saat ini membuka matanya dan melihat lingkungan yang sangat aneh. Xiaoyan juga pada saat ini mulai kembali mengingat beberapa kata yang pada saat sebelumnya terdengar di telinga Xiaoyan. Kata-kata yang paling penting adalah bahwa Xiaoyan harus menemukan dunia baru untuk dilahirkan kembali. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir tiba-tiba beberapa berkas cahaya seketika datang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini merasa sangat silau dan Xiaoyan menemukan bahwa pada saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar sangat lemah. Tampaknya tidak ada sedikit pun sumber orijin ki di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya bisa terdiam melihat sosok-sosok yang pada akhirnya berjalan mendekati Xiaoyan. Xiaoyan, salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan bangun. Apakah klon dari Xiaoyan pada saat ini telah mokat? Xiaoyan pun hanya bisa mengangkat kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini ingin menjawab. Namun Xiaoyan benar-benar tidak dapat berbicara dan Xiaoyan hanya bisa mengangguk atau menggelengkan kelapanya. Xiaoyan pada saat ini juga tidak memutuskan untuk buru-buru menjawab dan Xiaoyan berpura-pura kebingungan. Beberapa sosok yang pada saat sebelumnya bertanya kepada Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya saling memandang. Mereka pun pada saat ini berdiskusi dan Xiaoyan bisa mendengar bahwa sepertinya Xiaoyan pada saat ini akan dibawa ke tempat pengasingan. Pada akhirnya sosok-sosok ini segera kembali memandang ke arah Xiaoyan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini melambaikan tangannya dan cairan di dalam kristal dengan cepat terkuras. Xiaoyan juga pada saat ini seketika merasa sesak seolah-olah Xiaoyan tidak bisa bernapas dan detak jantung serta paru-paru Xiaoyan akan meledak. Sosok Xiaoyan juga seketika jatuh ke tanah bersamaan dengan kristal yang pada saat ini menghilang. Sementara itu dua sosok pada saat ini seketika menyeret Xiaoyan dan membawa Xiaoyan menjauh. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah suara segera terdengar ketika memerintahkan mereka untuk menunggu sejenak. Sosok-sosok ini pun seketika menoleh dan ketika menatap ke arah sosok yang baru saja muncul mereka segera menanggupkan tangannya dengan penuh hormat. Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar sangat lemah hanya bisa mengangkat kelapanya. Xiaoyan pada saat ini melihat sesosok kaki yang sangat ramping. Xiaoyan terus memandang ke atas dan Xiaoyan pada saat ini melihat seorang wanita dengan mengenakan jubah putih mewah dan mahkota emas ungu di dahinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mulia dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Wanita ini juga perlahan menunduk untuk menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat lemah dan keduanya pada saat ini saling memandang. Meskipun tubuh Xiaoyan pada saat ini terlihat rapuh tetapi kesadaran Xiaoyan masih sangat jernih. Bagaimanapun jiwa Xiaoyan pada saat ini sedang berada di dalam tubuh bayangan hitam yang akan direbut oleh Xiaoyan. Begitu Xiaoyan memandang ke arah wajah wanita cantik ini Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini terlihat asing. Namun meskipun begitu Xiaoyan memiliki perasaan yang sangat kuat yang mengatakan kepadanya bahwa Xiaoyan pasti mengenalinya. Sementara itu di sisi lain salah seorang sosok yang pada saat ini menangkupkan tangannya segera mulai berbicara kepada sosok wanita yang memiliki gelar putri ketiga. Sosoknya bertanya apakah yang pada saat ini diperlukan oleh putri ketiga. Sang putri pun seketika berkata bahwa ia ingin nyawa orang ini dan bawa ia ke istananya. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini langsung bergegas pergi meninggalkan yang lainnya. Mendengar apa yang pada saat ini diucapkan oleh putri ketiga sosok-sosok ini pada saat ini tidak berani melawan. Mereka semua hanya menundukkan kelapanya dan mengangguk perlahan. Saat berikutnya tubuh fisik Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak sadarkan diri dan Xiaoyan tidak tahu apa lagi yang terjadi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan kantong darah. Xiaoyan pada saat ini membuka matanya dan menatap menuju ke arah kantong darah. Xiaoyan menyadari bahwa sosok di dalam kantong darah pada saat ini telah kehilangan aura kehidupannya. Tidak ada ketegangan di dalam pertarungan ini dan Xiaoyan pada akhirnya memperoleh kemenangan. Dengan begitu maka pada saat ini bayangan hitam tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera keluar dari tempat ini. Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah bayangan hitam yang pada saat ini berdiri tanpa bergerak. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan memasukkan bayangan hitam itu langsung ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan baik Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini benar-benar terjekut. Xia Zhenghui pun segera bertanya kepada Xiaoyan mengapa tuan muda Xiaoyan memasukkan monster tersebut ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Melihat keduanya yang pada saat ini terlihat panik Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata bahwa itu tidak apa-apa. Saat ini ia sudah mati dan tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun meskipun begitu mereka tidak boleh menyentuhnya secara acak karena Xiaoyan juga masih belum memahaminya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada akhirnya keduanya pada saat ini menghala nafas lega. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan keduanya untuk segera melakukan kultivasi. Xiaoyan berkata bahwa tempat ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Cobalah untuk meningkatkan kekuatan mereka selagi Xiaoyan juga akan melakukan pelatihan. Keduanya pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan baru saja mendapatkan 10 api iblis absolut dan Xiaoyan sekarang telah mengumpulkan 3 jantung api. Hal itu berarti pada saat ini seni roh pagoda pemurnian akan bisa berevolusi. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan seni roh pagoda pemurnian melalui kekuatan dari 3 jantung api. Tanpa banyak menunda waktu lagi Xiaoyan pada saat ini segera duduk bersilah dan memfokuskan dirinya. 3 jantung api juga pada saat ini melayang di dantian Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang bersiap. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan segera mulai menjalankan seni roh pagoda pemurnian. 3 jantung api pada saat ini saling melengkapi bersamaan dengan berjalan yang senirah pagoda pemurnian. 3 jantung api ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dan pasti akan menimbulkan serangan balik terhadap siapapun yang melakukan teknik ini. Namun fungsi dari pagoda pemurnian ini adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan kekuatan dari masing-masing jantung api. Dengan begitu energi kekerasan dari ketiga jantung api tidak akan berpengaruh di tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berlatih pada saat ini Xia Zhenghui dan Ding Yue juga mengikuti arahan dari Xiaoyan. Sumber orijin ki yang berlimpah di sini pada saat ini benar-benar diserap oleh mereka. Bahkan jika bakat kultivasi seseorang tidak terlalu bagus kekuatan mereka pada saat ini benar-benar akan masih bisa untuk ditingkatkan. Kekuatan Ding Yue pada akhirnya telah meningkat dan pada saat ini ia telah mencapai tahap akhir dari dosian bintang tujuh. Ada pun Xia Zhenghui yang kekuatannya lebih lemah karena ia mempraktikan kekuatan spiritual pada saat ini juga mengalami sedikit peningkatan. Meskipun begitu kekuatan Xia Zhenghui pada saat ini nyaris tidak bisa menembus ke tingkat dari dogat bintang enam. Sementara itu di sekeliling Xiaoyan pada saat ini ada ratusan ribu sosok yang memandang ke arah Xiaoyan dengan kagum. Mereka semua memperhatikan tiga sosok yang pada saat ini duduk bersilah. Orijin ki yang terpancar dari Xiaoyan sebelumnya juga telah cukup untuk menakuti orang-orang ini. Leluhur dari rusak iblis juga pada saat ini benar-benar tidak berani mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berlatih di sisi lain klon yang telah ditempati oleh Xiaoyan pada saat ini terbangun. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang sedang berkultivasi juga pada saat ini segera dibagi. Xiaoyan segera kembali mengisi sosok dari klon yang pada saat ini telah direbut oleh Xiaoyan. Begitu Xiaoyan membuka matanya, Xiaoyan pada saat ini melihat sosok wanita dengan makkota emas ungu yang memberikan pil ke mulut Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika merasakan bahwa kekuatan pada saat ini menyapu di seluruh tubuhnya. Sementara itu di sisi lain sosok wanita ini seketika mundur beberapa langkah. Sosoknya lanjut berbicara perlahan kepada Xiaoyan bahwa ia telah menyelamatkan hidupnya karena ia ingin mengetahui bagaimana situasi saat ini di dunia sensi. Oleh karena itu pada saat ini ia berharap Xiaoyan tidak menganggap apa yang baru saja ia lakukan dengan serius. Xiaoyan yang energinya telah pulih pada saat ini akhirnya segera duduk. Pada saat ini hanya ada mereka berdua di dalam sebuah ruangan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata tentu saja Xiaoyan mengetahui hal tersebut. Bagaimana mungkin Xiaoyan berani berpikir bahwa seorang putri akan bisa jatuh cinta kepada seorang pecundang sepertinya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok yang merupakan putri ketiga ini pun seketika mengerutkan kening. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa tahukah Xiaoyan orang yang berbicara seperti itu kepadanya benar-benar akan berakhir dengan tidak memiliki abu yang tersisa? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya mengangkat bahu. Xiaoyan juga masih tetap tenang dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah putri ketiga dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah putri ketiga pernah datang ke dunia sensi? Putri ketiga pada saat ini terlihat sedikit marah dan berkata bahwa pada saat ini hanya ia yang akan bertanya kepada Xiaoyan. Oleh karena itu yang terbaik adalah Xiaoyan menjawab apa yang ia minta dan berhenti berbicara omong kosong. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan segera mulai kembali bertanya. Xiaoyan bertanya apakah tuan putri ingin mendengar tentang dunia sensi ataukah ia ingin bertanya kepada seseorang dari dunia sensi? Putri ketiga pun sedikit merenung sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan mengetahui banyak tentang dunia sensi? Xiaoyan pun mencubit dagunya dan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa ia mengetahui segalanya. Putri ketiga pun segera lanjut berkata dengan serius jika begitu permasalahannya maka ia akan bertanya kepadanya mengenai beberapa orang. Xiaoyan tetapi percakapan diantara mereka tidak boleh menyebar dan hanya mereka berdua yang boleh mengetahuinya. Ia berharap Xiaoyan akan bisa mengerti karena hanya dengan satu pemikiran maka ia akan bisa menghabisi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya mengangkat bahu. Sementara itu putri ketiga pada saat ini merenung sebelum akhirnya bertanya apakah ia tahu mengenai sosok yang bernama Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut mendengar nama ini tetapi Xiaoyan pada saat ini masih mengangguk. Xiaoyan pun lanjut bertanya kepada putri ketiga apakah yang mulia putri ketiga mengenali sosok Xiaoyan ini. Putri ketiga tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan dan malah lanjut terus bertanya mengenai kabar dari Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seketika tersenyum. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Longyi pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Jawaban ini seketika langsung membuat putri ketiga terjekut. Sosoknya tanpa sadar mundur dua langkah dengan mata yang tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri. Putri ketiga pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah sebenarnya sosok ini. Apakah ia benar-benar mengenali sosok yang baru saja ditanyakan oleh putri ketiga. Melihat keterkejutan dari putri ketiga Xiaoyan pada saat ini seketika tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata tentu saja ia mengenali sosok yang baru saja ditanyakan oleh putri ketiga. Pada saat ini ia juga benar-benar tidak menyangka bahwa Kiyu-Kiyu telah berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Jika bukan karena tanda di antara alis Kiyu-Kiyu maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa mengenalinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini sosok putri ketiga yang ternyata adalah Kiyu-Kiyu pada saat ini benar-benar terjekut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum menatap ke arah Kiyu-Kiyu yang benar-benar terlihat cantik. Putri ketiga di hadapannya ini adalah sosok yang selalu memakan obat-obatan yang disiapkan oleh tim Fearless. Pantas saja pada saat sebelumnya Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat familiar ketika pertama kali melihat sosok Kiyu-Kiyu. Namun selama periode waktu ini Xiaoyan tidak bisa memastikan bahwa ini adalah Kiyu-Kiyu. Barulah ketika Kiyu-Kiyu menanyakan nama Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan benar-benar bisa memperifikasi identitasnya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa ini benar-benar sosok Kiyu-Kiyu yang pada saat sebelumnya telah menghilang. Sejak saat dahulu kala Xiaoyan telah mengetahui bahwa identitas dari Kiyu-Kiyu ini tidaklah sederhana. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa identitas Kiyu-Kiyu ini benar-benar akan menjadi begitu rumit. Bukan hanya Kiyu-Kiyu ini berasal dari dunia lain tapi terlihat jelas bahwa di dunia ini sosok Kiyu-Kiyu juga memiliki identitas yang cukup luar binasa. Di sisi lain Kiyu-Kiyu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Kiyu-Kiyu memperhatikan wajah Xiaoyan yang tampak berbeda dengan wajah Xiaoyan yang berada di benaknya. Kiyu-Kiyu pada akhirnya tanpa sadar bertanya kepada Xiaoyan apakah ia adalah tuan muda Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum sementara Kiyu-Kiyu masih diliputi dengan kebingungan. Kiyu-Kiyu memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan dan bertanya bagaimana cara tuan muda Xiaoyan melakukan hal ini. Xiaoyan masih tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan dari Kiyu-Kiyu. Pada saat ini Xiaoyan juga memahami bahwa identitas dari Kiyu-Kiyu ini akan menjadi hubungan yang bermusuhan dengan Xiaoyan. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini cukup senang bisa bertemu kembali dengan Kiyu-Kiyu. Sementara itu di sisi lain Kiyu-Kiyu pada saat ini segera mulai kembali berbicara. Kiyu-Kiyu dengan sedikit ragu berkata kepada Xiaoyan sepertinya tuan muda Xiaoyan telah mengetahui sesuatu. Barulah pada saat ini Xiaoyan mengangguk dan Xiaoyan berbicara terus terang kepada Kiyu-Kiyu. Xiaoyan berkata bahwa sepertinya Kiyu-Kiyu benar-benar sudah siap untuk menyerang dunia sensi. Mata Kiyu-Kiyu pun seketika berkilat dan sedikit gemetar. Kiyu-Kiyu menggertakan giginya karena bagaimanapun hal tersebut memang merupakan sebuah kebenaran. Kiyu-Kiyu juga pada saat ini menyadari arti dari semua ini dengan sangat jelas. Imbas dari penyerangan ini tentu saja benar-benar akan melibatkan orang-orang dari tim Fearless. Meskipun pada saat itu Kiyu-Kiyu hanya bisa berkomunikasi dengan Longyi dan King Mu'er di dalam tim Fearless. Tetapi semua orang telah berlaku sangat baik kepada Kiyu-Kiyu. Dengan begitu perjalanan mereka juga benar-benar tidak pernah bisa dilupakan oleh Kiyu-Kiyu. Kiyu-Kiyu pada akhirnya berbicara perlahan kepada Xiaoyan. Sesungguhnya bukan itu permasalahannya. Dunia sensi hanyalah salah satu target dari alam mereka. Ada dua dunia lain sebagai alternatif. Tetapi pada saat ini dunia sensi merupakan target terpenting. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kiyu-Kiyu yang merupakan rahasia dari rencana penyerangan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan mulai berbicara kepada Kiyu-Kiyu. Xiaoyan menjelaskan bahwa jika difikir-fikir sekarang mereka berada di sisi yang berlawanan. Dengan begitu maka kata-kata ini mungkin dapat dikatakan merupakan sebuah pemberontakan terhadap dunia Kiyu-Kiyu. Kiyu-Kiyu pun hanya terdiam dan sedikit merenung sebelum akhirnya mulai berkata bahwa di dalam ingatannya hanya ada dunia sensi. Xiaoyan pun sedikit terdiam setelah melihat Kiyu-Kiyu yang termenung dan mengatakan hal tersebut. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya berkata kepada Kiyu-Kiyu. Tetapi bagaimanapun juga tempat Kiyu-Kiyu masihlah di sini dan ini adalah dunia tempat. Kiyu-Kiyu berada. Kiyu-Kiyu pada saat ini hanya bisa terdiam seolah-olah sedang menahan sebuah kesedihan di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sangat ingin bertanya kepada Kiyu-Kiyu. Xiaoyan tahu bahwa apa yang ingin Xiaoyan tanyakan ini pasti akan menyentuh beberapa rahasia dari dunia Taiksu. Namun Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain dan Xiaoyan hanya bisa berharap Kiyu-Kiyu akan bisa memberikan beberapa informasi. Xiaoyan pun lanjut berkata bolehkah ia pada saat ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kiyu-Kiyu. Kiyu-Kiyu pun seketika menganggukkan kelapanya dan berkata dengan serius tentu saja Tuan Muda Xiaoyan bisa bertanya apapun. Hanya saja Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki waktu yang sangat singkat. Kiyu-Kiyu akan membunuh Tuan Muda Xiaoyan setelah beberapa saat. Jika tidak maka semuanya benar-benar akan terungkap dan hal ini akan menjadi bahaya. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini menyadari apa yang dikatakan oleh Kiyu-Kiyu memang benar. Xiaoyan juga memikirkan keselamatan Kiyu-Kiyu meskipun pada saat ini mereka berada di pihak yang berbeda. Kiyu-Kiyu juga pada saat ini tidak ragu untuk memberikan informasi kepada Xiaoyan mengingat hubungannya dengan tim Fearless. Kiyu-Kiyu memahami Xiaoyan dengan sangat baik sama seperti Xiaoyan yang juga memahami Kiyu-Kiyu. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Kiyu-Kiyu berapa banyak waktu yang dimiliki oleh dunia sensi. Kiyu-Kiyu pun segera menjawab bahwa dunia sensi memiliki waktu tidak lebih dari 10.000 tahun. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening karena waktu 10.000 tahun ini bukanlah waktu yang lama. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya kepada Kiyu-Kiyu apakah mereka semua menggunakan metode invasi seperti ini. Kiyu-Kiyu pun langsung menjawab pertanyaan Xiaoyan dan berkata bahwa ini hanyalah salah satu cara mereka. Terlebih lagi yang paling penting Taiksu bukanlah satu-satunya yang ingin menyerang dunia sensi. Xiaoyan seketika kembali dikejutkan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Kiyu-Kiyu. Jika begitu permasalahannya maka selain dunia Taiksu sepertinya ada dunia lain yang ingin menyerang sensi. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terkejut Kiyu-Kiyu pun segera berkata agar tuan muda Xiaoyan jangan khawatir. Mereka hanya mencari sesuatu dan ia mendengar bahwa benda ini ada di dunia sensi. Namun ia tidak mengetahui benda apakah ini tetapi dikatakan bahwa dengan memiliki benda ini maka akan dapat menghentikan segalanya. Xiaoyan kembali dikejutkan oleh perkataan Kiyu-Kiyu dan Xiaoyan berpikir mungkinkah yang dibicarakan oleh Kiyu-Kiyu ini adalah pagula pemurnian di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan?